Presiden Erdogan ajak seluruh negara Islam lawan Israel Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutuk serangan Israel terhadap Masjid Al-Aqsa, Jerusalem pada Sabtu kemarin di saat Ramadan Ia pun mengungkapkan solidaritas dengan warga Palestina Kami mengutuk keras serangan keji Israel terhadap Qiblat pertama kami, Tagar Al-Aqsa Moschew yang sayangnya dilakukan setiap Ramadan Kata Erdogan di Twitter dikutip dari Daily Shahabah Ahad 9 Mei 2021 Erdogan menjelaskan Turki akan terus mendukung warga Palestina yang ia anggap sebagai saudara Dalam keadaan apapun, Israel negara yang kejam dan teroris Menyerang Muslim yang tidak memiliki tujuan selain untuk melindungi rumah leluhur mereka Katanya, Erdogan mengajak Muslim di seluruh dunia dan semua negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam Untuk melawan penindasan Israel atau Palestina Saya mengajak seluruh dunia, terutama negara-negara Islam untuk mengambil tindakan efektif Melawan serangan Israel terhadap Masjid Al-Aqsa, Jerusalem dan rumah-rumah Palestina Cuitnya Polisi Israel menembakkan peluru karet, gas air mata dan granat kejut Untuk membubarkan jemaah Palestina yang sedang sholat di Masjid Al-Aqsa Serangan ini melukai 205 warga Palestina dan 17 petugas polisi Ketegangan Di Jerusalem meningkat dalam beberapa pekan terakhir Karena warga Palestina memprotes pembatasan akses Israel ke beberapa bagian kota tua Selama bulan suci Ramadan Selain itu, beberapa pihak berwenang Memerintahkan beberapa keluarga Palestina Meninggalkan rumah mereka untuk memberi jalan bagi pemukim Israel Erdogan tampar keras Israel Kalau mau dekat dengan Turki, merdekakan dulu Palestina ungkapnya Turki mengatakan mendukung normalisasi hubungan dengan Israel Namun harus digarisbawahi Angkara menegaskan kebijakan pendudukan Israel terhadap Palestina Menjadi alasan mereka belum bisa melakukan normalisasi penduh hubungan dengan Israel Turki sejatinya sudah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel Tapi hubungan diplomatik kedua negara berada di titik nadir Setelah Turki mengusir ruta besar Israel di Angkara pada tahun 2018 Atau 2018 sebagai respon atas aksi keras Tel Aviv terhadap demonstran di Gaza Yang menghabisi 60 warga Palestina Israel kemudian merespon dengan mengusir ruta besar Turki di Tel Aviv Yang menandai bekunya hubungan diplomatik kedua negara Turki pada awal tahun telah menunjuk ruta besar baru untuk ditempatkan di Tel Aviv Meski demikian hubungan kedua negara belum kembali normal Ada masalah, jika bukan karena mereka Kami akan memiliki hubungan yang sama sekali berbeda dengan Israel Kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam sebuah pernyataannya Palestina adalah garis merah kami, kami tidak akan menerimanya Faktanya kami dengan sepenuh hati berharap hubungan kami dengan Israel membaik Sambungnya seperti dilansir oleh Sputnik Proses perdamaian Israel-Palestina telah lama terhenti Karena kedua belah pihak merolak untuk berkompromi Tentang masalah-masalah yang penting bagi mereka Salah satu tujuan utama pihak Palestina adalah untuk membolehkan perbatasan sebelum perang 6 hari pada 1967 Dengan kemungkinan pertukaran teritorial Palestina berharap untuk mendirikan negara mereka di tepi barat dan di jalur Gaza Dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya Israel di sisi lain menentang gagasan untuk memulihkan perbatasan sebelum 1967 Dan bahkan lebih memusuhi gagasan berbagai Yerusalem Yang mereka anggap sebagai ibu kota bersejarah dan tidak berbagi Meskipun sukses melakukan normalisasi hubungan dengan beberapa negara Arab Dalam beberapa bulan terakhir Masih terhentinya pembicaraan damai dengan Palestina Merusak prospek peluang Israel untuk menormalkan hubungan dengan banyak negara Arab Termasuk juga dengan negara Turki Di sisi lain Awas duet maut Raja Salman dan Erdogan Arab Turki buat drone Arab Saudi dan Turki sepertinya bakal mesra Kedua negara akan terikat perjanjian pembelian senjata bersama Dalam pernyataan persnya Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan Negeri Raja Salman bin Abdul Aziz itu berminat untuk membeli pesawat nirawak atau drone militer buatan Turki Negeri di Semenanjung Anatolia itu telah muncul sebagai salah satu pembuat pesawat tidak berawak terbaik di dunia Arab Saudi meminta kami menyediakan drone bersenjata Kata Erdogan dikutip dari AFP Rabu 17 Maret 2021 Harapan kami adalah menyelesaikan masalah ini antara kedua negara dengan tenang tanpa memanas Turki menunjukkan drone-nya ketika membantu Azerbaijan dalam perang enam minggu dengan Armenia tahun lalu di wilayah Sengketa Nagorno-Karabakh Ini menjadi ajang Turki memamerkan kehebatan drone-nya Meski demikian Ankara juga menyuarakan ketidaksenangannya pada keputusan Arab Saudi untuk melakukan latihan udara bersama dengan saingan lama Turki Yunani Negeri Atena merupakan musuh Turki terutama dalam ketegangan area eksplorasi migas di Laut Mediterania Timur Namun Erdogan yakin dengan kerjasama militer masalah itu bisa diatasi sebelumnya Riyad sudah memiliki perjanjian transfer teknologi Dengan perusahaan Vestel swasta Turki yang memungkinkan Arab Saudi untuk membuat drone militernya sendiri Melansir media yang sama, spekulasi kini beredar luas bahwa Arab Saudi tengah mencari sumber senjata baru Untuk dapat menghindari embargo yang diberlakukan beberapa negara barat Ini terjadi karena keterlibatan negara kaya minyak itu di konflik Yaman Di sisi lain Erdogan telah melakukan upaya dalam beberapa bulan terakhir untuk memperbaiki hubungan Turki dengan rival regional di seluruh Timur Tengah Itu termasuk Arab Saudi Hubungan antara keduanya memburuk tajam ketika Turki keluar untuk mendukung Qatar Dalam persilisian tahun 2017 dengan Arab Saudi dan koalisi negara-negara yang termasuk Mesir Tetapi Turki mengatakan pekan lalu bahwa mereka telah melakukan kontak diplomatik dengan Mesir Untuk pertama kalinya sejak 2013 serta membuat beberapa isyarat perdamaian ke Riyad Arab Saudi meminta kami menyediakan drone bersenjata kata Erdogan Dikutip dari AFP Rabu 17 Maret 2021 Harapan kami adalah menyelesaikan masalah ini antara kedua negara dengan tenang tanpa memanas Turki menunjukkan dronenya ketika membantu Azerbaijan dalam perang 6 minggu dengan Armenia Tahun lalu di wilayah Sengketa Nagorno-Karabakh Ini menjadi ajang Turki memamerkan kehebatan dronenya Meski demikian Ankara juga menyuarakan ketidaksenangannya pada keputusan Arab Saudi Untuk melakukan latihan udara bersama dengan saingan lama Turki Yunani Negeri Atena merupakan musuh Turki terutama dalam ketegangan area eksplorasi migas di Laut Mediterania Timur Namun Erdogan yakin dengan kerjasama militer masalah itu bisa diatasi Sebelumnya Riyad sudah memiliki perjadian transfer teknologi dengan perusahaan Vestel Swasta Turki Yang memungkinkan Arab Saudi untuk membuat drone militernya sendiri Terima kasih telah menonton!